selamat menikmati 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 sudah selamat menikmati 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 kemudian untuk evap depan ini udah di finishing kita pakai original denso original ini denso supaya aman awet untuk kelistrikan ini sudah ditutup jadi tempatnya di sini di sana di ujung itulah itu untuk relay dan sekringnya di sana kemudian untuk pengaturan AC nya ini pakai digital termostat jadi suhu bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan ini untuk di bagian ruang mesin untuk instalasi tetap kita mengutamakan kerapian meskipun tempatnya sulit tetap kita bikin yang rapi kita lihat nih ini yang depan aja ini kita pakai pipa ini pakai pipa dan ini kabel-kabelnya kita bikin serapi mungkin kemudian untuk kondensor jadi letak kondensor itu antara lap satu dengan yang lainnya berbeda tergantung dari karuseri ya karuseri memberi tempat dimana nah itu kita pasang ini sebelum ditutup kita video dulu ini mekaniknya malu gini aja biar nggak kelihatannya untuk evap belakang ini pakai original denso pakai dua kalau untuk ele macan pakai ini udah cukup tidak perlu pakai yang panjang ya yang tembaga karena ruangannya nggak muat jadi pakai original denso udah pasti dingin kemudian untuk kondensor jadi ini seperti yang kami info letak kondensor itu berbeda-beda tergantung dari karuseri itu memberikan tempat atau ruangan untuk kondensor kebetulan ini karuserinya paramitra jadi kondensernya ini dibikin sebelah kiri maka kondensor utama kita taruh di sini Hai ini kondensor utama Hai kondensernya ini speknya sama dengan medium bus tapi kita pasangkan di elep long kemudian kita padukan dengan ekstrafan HP untuk bracket-bracket contohnya kita bikin yang bagus kemudian ini kabel-kabel Hai di tempat kami selalu mengutamakan ya kerapian karena dengan pemasaran rapi tentunya AC nya awet Hai ini untuk pipanya kita bikin Hai sepatu semungkin lah klaim-klaim ini dalam segera dekat kita klaim semua supaya tidak terjadi getaran Hai nah ini kita finishing Hai tarifu sekalian kita cek untuk semua pekerjaan itu pengecekan saya sendiri Hai saya sekalian melihat untuk hasilnya pekerjaan kerapian kita utamakan kemudian ini kita lihat ya brekat-brekatnya semua aman ini untuk jalur pipa yang kedepan kita bikin yang rapi klaim-klaim juga kita bikin yang kuat ya jangan sampai ini bergetar kemudian di sini kita pasangkan supercooler ini supercooler supaya dinginnya bagus kita pasang di sini extrafannya juga ekspede semua sama baik unit baru apapun bekas untuk pemasangan AC semua standarnya sama kita bikin yang rapi seperti ini ini untuk pemasangannya ini kabel-kabelnya ini untuk filter dryernya kita lihat panjang sekali ini dryernya base kita pasangkan di sini supaya hasilnya maksimal dingin dan juga awet jadi yang terbaik buat customer itu selalu kita berikan ya terima kasih 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 terima kasih